Memonitor pergerakan COVID-19, data-data COVID-19, yang update-nya juga pakai teknologi itu juga. Rali, Kecamatan Genok itu sebelah mananya kalau dari Komsabah. Itu, saya juga nggak tahu sebenarnya. Bridging-nya dulu, awalnya dulu gitu. Gimana kabarnya perkembangan penanganan COVID-19 di Kecamatan Genok? Kami secara hari mengadakan patroli bersama tiga pilar, dari Bonsek maupun Pramil, kemudian dari Kecamatan dan Kecamatan. Kecamatan, berjalan-jalan semua sehingga sampai kondisi saat ini kita masih terkendali. Oke teman-teman camat, terima kasih ya. Ini kawan-kawan seleng mau melanjutkan kegiatan. Di sitrum ini ada dua lokasi lagi. Yang satu untuk pantauan semua kegiatan di Semarang. Ada ruas jalan, kemacetan, pompa air. Satu lagi yang kiri ini namanya call center. Oke. Oke kita langsung menuju ke sebelah kanan. Oh, makasih ya. Wah keren, Pak. Ini jalan CCTV analitik kita, misalnya Semarang ini kan terkenalnya dulu kan terap banjir. Sehingga banyak dipasang pompa. Problemnya dulu pompanya sering macet. Kenapa? Sampah. Jadi kalau nggak ada laporan, petugas nggak kesana. Lewat CCTV ini semuanya terpantau. Ada 30 perempatan jalan di kota Semarang yang sering macet. Kita buat ini supaya bisa memonitor traffic light-nya. Pas antriannya panjang, merahnya dicepetin, ganti hijaunya dipanjangin. Ini kontrol saya. Keren banget sih. Dan menurut gue harusnya kota-kota lain juga melakukan hal yang sama. Bisa memonitoring langsung jalannya, terus saluran sungai, dan lain-lain tuh ada kamera yang memonitor bahwa banjirnya seberapa, ataupun mungkin traffic-nya seperti apa. Terus masalah COVID juga gitu. Kita bisa lihat yang tidak pakai masker sama yang berpungan. Kita bisa lihat pantau. Kalau yang warna kulit ini yang menggunakan masker, yang tidak menggunakan masker yang dulu. Balai kota udah digital semua ya. Dan bisa langsung ngegur. Mas yang baju hijau, coba maskernya dipakai. Tadinya mau coba, kak nyanyi, kak kita nyanyi. Oke, kita boleh pindah ke gedung yang sebelahnya lagi. Yuk. Jendangan sering terima sehari berapa telepon? Pali, itu 10-15 saat waktu itu laporan yang hanya prank di Hasobo. Pak, ada juga? Prank aja. Bisang ya, bisang ya Pak? Jadi tiap hari itu sebenarnya banyak prank-nya daripada yang laporan realnya. Tapi banyak juga informasi, kak. Tapi untungnya mereka sabar gitu, mas. Kalau nggak sabar, nah ini pasti prank-nya. Dari suaranya aja kelihatan nggak upah sabar. Kalau sabar di prank balik. Iya, iya. Periannya banyak dong, mas. Suaminya Pak. Nah, satu lagi di balai kota yang gue suka itu tamannya. Di situ ada kayak pohon anggur. Yang gue pikir tempat dingin doang. Ternyata di Semarang yang suhunya cukup panas, tapi bisa hidup. Dan akhirnya kita minta, kemarin kita minta bibitnya. Dan dikasih bibitnya. Boleh minta bibitnya. Balai kota tempat pusat pemerintahan kota Semarang, tapi bisa jadi tempat orang datang berwisata. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Isu kebangkitan Kekayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News. Terima kasih telah menonton!